Sementara itu di Timur Tengah Utara, para pendamping desa memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 dengan membagikan ribuan masker kepada warga di tempat-tempat umum. Mendukung upaya pemerintah dalam menggalakan penggunaan masker sebagai protokol kesehatan guna menekan penyebaran virus COVID-19, para pendamping desa di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara membagikan masker kepada warga. Sesaran lokasi pembagian masker yang dilakukan saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini, yaitu tempat-tempat publik seperti terminal dan pasar rakyat di kota Kevamananuk. Koordinator pendamping desa mengungkapkan aksi sosial ini dilakukan sebagai rasa peduli terhadap kondisi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, sekaligus sebagai wujud perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka memperingati wujud kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, kami sebagai pendamping desa di Kabupaten TTU merasa peduli. Rasa peduli bahwa ada begitu masyarakat kita yang sampai dengan saat ini, dengan kondisi COVID-19 ini, ada begitu banyak yang belum menggunakan masker. Nah, kami sebagai tenaga pendamping profesional, kita lihat ini bagian dari sebuah permasalahan yang membuat kita peduli, dengan kita membagikan masker secara gratis kepada seluruh masyarakat Kabupaten TTU di beberapa titik. Masker yang dibagikan berjumlah 2.000 buah, yang dibeli dari hasil sumbangan sesama rekan pendamping desa di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Liu Sikone, Kumpas TV, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!